Intro Masih marak parkir liar di Pamekasan termasuk Jukir Nakal yang tetap meminta uang parkir bagi pengendara yang sudah mengikuti parkir berlangganan Berikut berita selengkapnya Intro Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan, Ajib Abdullah menyampaikan Cukup banyak kendaraan di kota Gerbang Salam ini yang tidak terdaftar program parkir berlangganan Ajib menyebutkan dari 167 ribuan unit sepeda motor hanya 157 ribu unit yang didaftarkan pada parkir berlangganan atau ada sekitar 10 ribu kendaraan yang tidak mengikuti program tersebut Sedangkan untuk data roda 4 terdapat 22 ribu unit dari sekitar 25 ribu unit Tarif parkir berlangganan untuk 2023 terbagi ke dua klaster yakni roda 2 sebesar 15 ribu rupiah dan roda 4 sebesar 20 ribu rupiah Pada tahun ini masing-masing naik 5 ribu rupiah Jadi jumlah kendaraan roda 2 di Pamekasan itu sekitar 170 ribu Akan tetapi yang ikut parkir berlangganan itu 157 ribu Itu roda 2 untuk roda 4 yang berlangganan 22 ribu dari sekitar 25 ribu Jadi untuk roda 2 di 2023 itu masih 15 ribu Untuk roda 2 20 ribu untuk roda 4 Tetapi di 2024 dengan perda yang baru Menjadi 20 ribu Untuk roda 2 menjadi 20 ribu Roda 3 menjadi 25 ribu Jadi kalau 2023 3 miliar Sekitar 3 miliar 2 miliar 900 sekian Untuk semua total itu Roda 2 dan roda 3 total 2005 masih berproses Ya kalau di target itu Kalau 2023 itu 2 miliar 900 Ya di 2024 Insya Allah bisa sampai 3 lebih Karena ada kenaikan retribusi itu Dengan data tersebut dalam analisa KTV Masih terdapat potensi 275 juta rupiah Dari 10 ribu unit roda 2 dan 3 ribu unit roda 4 Bu Yung Guniawan Syahid KTV Pemekasan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!